Assalamualaikum suatu saat ada caleg mau nyalon jadi angkota dewan dia melakukan taksos bagi-bagi uang kemudian dia juga memberikan sumbangan dan sebagainya yang dibagi hanya pencitra cuma pada saat mau nyalek aja sederaku uang kita dibagi uang kalau mau terima aja rezeki bisa jadi dia itu memang perantara rezeki dari Allah untuk aja tapi kan dia kan cuma sesaat ya biarin aja mungkin disitulah dia sadar bahwa memang sebelumnya perlu sedekah tapi kan dia kan punya maksud punya maksud kan dia ya biarin aja urusannya dia punya maksud tapi kan urusannya milih ya biarin ya wajar orang dia punya maksudnya sih sesuatu ya saya gak mau ya sudah gak usah nyoblos jangan dibikin suatu saat di desa anda ada pilihan orang biasanya orang itu memang gak pernah kenal sama warga tiba-tiba tiba-tiba jadi baik tiba-tiba sama anda sering ngobrol wah pencitra ya biarin aja wah aku mau milih ya gak usah milih susah 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 anda mikirnya jangan membagi pikiran anda dengan sesuatu yang anda tidak suka anda tidak mau dan menambah beban berat pikiran anda tau kan anda gak suka dia gak milih barang suatu saat mungkin pada saat kemudian dia jadi nurat wah bian ya rapilah ya siapa tau gak tau juga harusnya anda menjadi pengontrol begitu itu salah pak jangan kayak gitu itu gak baik nanti kalau anda seperti itu ini akan berakibat matah harusnya dikasih tau sama di tempat anda di kantor anda di tempat anda kerja ada yang suka menghalang-halangnya anda uang-uang ajak gilai sopong senengan dengan lelaki aku menghalangnya aku karirku ya sudah anda pindah lu tapi nyari kerjaan nangel ya rasa pindah lu pindah ya gak pindah kalau anda gak suka ganti tapi kalau anda tidak mampu belum mampu ya bertahan rasa mencaci doakan dia jadi insaf sadar sehingga gak menjalini anda jawabnya bagaimana ya semoga dia masuk surga kalau perlu nanti surga apa sekarang kan doanya bagus masuk surga lu pasti mati dong daripada mati suatu saat tapi belum masuk surga mending sekarang dijuangkan masuk surga lu gak mau eh sudah gak usah dijuangkan gak usah berat-berat mikir suatu saat manakala ada yang melakukan pencitraan ada yang kemudian baik yuk anda positive thinking aja mungkin itu adalah titik baliknya untuk dia menjadi lebih baik pencitraan itu urusan dia bukan urusan anda urusan anda sing tukang sapu yuk is nyapu waj anda sing koki tukang masak safe ya sudah masa aja sing dati wetters ya sudah dati wetters sing dati guru ya always ngajar lu tapi kan dia pencitraan sama saya lu yuk menasar ya always gak usah pilih nanti ribet amat pusing amat yuk tapi kan dimulakan bukan hanya sama saya tapi banyak orang yuk biarin aja tapi kan dia menjurbuskan banyak orang kan gak no no di kandani wong wong loh tapi kan saya tidak mampu ayo suruh tujimu wahi jangan berbikir terlalu berat tapi kan itu busuk yuk biarin nanti kan busuknya kan juga diketahui banyak orang terus biarin ya kalau ada melakukan pencitraan kalau ada yang berbuat tiba-tiba kok baik ya sudah biarin aja kalau kemudian dia memang itu berubah ya kan alhamdulillah berarti kan rujuan anda yang mendoakan tadi loh tapi kalau kemudian dia jadi nanti topi dan lain hanyalah yang meningatkan jadi pusing kan gak usah pusing jangan menambah beban berat otak anda harusnya dia ngasih ngasihnya ke rakyat itu lebih banyak loh harusnya siapa dia tidak mengharuskan kosong mengharuskan anda tapi kan harusnya begitu begitu itu menurut siapa banyak orang banyak orang itu banyak orang itu anonim ya anda kalau mengharuskan emang kamu sopok apa aneh saya kan rakyat nah kamu gak mau milih ya sudah gak usah mengudok pencitraan urusannya dia bukan urusannya dia terus urusan saya apa urusanmu itu tadi saya jadi dukung cahit saya jadi pedagang sayur itu dulu biasa wai gak usah menambah masalah di diri anda masalah itu benti tanggung dia sendiri ringan kan sebenarnya kalau ada yang bermasalah kita turun ngasih tahu yang baik mengingatkan memberikan advice raiso ya sudah nabi aja tidak diharuskan oleh Allah nabi itu diperintahkan hanya menyampaikan sampaikanlah kebenaran sampaikanlah agama kepada orang banyak dia gak mau bukan urusan nabi nabi tidak diperintahkan untuk memaksa masuk islam tidak hanya diperintahkan untuk menyampaikan apa Allah gak bisa bisa tapi bukan begitu yang dimaksud jadi bagaimana wis ben wong pencitraan sakar pdnn wong berbuat kemudian tiba dipebak ya wis ben kue ya kue naik geleng jauh duit pemerapa to naik geleng ya wis kue bobok manis yang diperintahkan